Intro Salam sejahtera pemirsa Kairos Kairos berjumpa kembali dalam reportasi Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP Bersama Franky Napitupulu inilah berita selengkapnya Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melantik pendeta resot di HKBP Resot Kernolong, Jakarta Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta diwakili pendeta Elisa Tambunan anggota MPSD memberangkatkan pendeta Maurikson Silitonga serta melantik pendeta Robert Pandiangan menjadi pendeta resot di HKBP Resot Kernolong Acara pelantikan berlangsung pada kebaktian Minggu Septuagesima 31 Januari 2021 bertempat di gedung gereja HKBP Kernolong masuk pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat ibadah dan pelantikan pendeta resot dihadiri jemaat dan parhalado dengan jumlah yang dibatasi Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta diwakili pendeta Elisa Tambunan memberangkatkan pendeta Maurikson Silitonga pendeta resot yang lama menuju pelayanan yang baru sebagai Presis HKBP Distrik Sumatera Timur periode 2020-2024 Presis HKBP Distrik 5 Matrimu di masu-masu harta-harta petugasnya guna, nasihatlah dihulia, dan terdegungi turut di maka Allah Allah, diingatkan petugasnya guna dan panggungan. Amin. Pada kesempatan yang sama, Pendeta Elisa Tambunan secara resmi melantik Pendeta Robert Pandiangan menjadi Pendeta Resot di HKBP Resot Kernolong, setelah sebelumnya melayani sebagai praises HKBP Distrik Sumatera Timur periode 2016-2020. Saya inginkan kami, dan penduduk Tuhan di mana Allah, mengutahkan seluruh dunia, asap-asap kuat-kuat, maka diri di pagi usia muda, dihuliai. Amin. Acara pelantikan Pendeta HKBP Kernolong, Jakarta dilaksanakan dalam ibadah Minggu Berbahasa Batak, dilayani liturgis Bibelfro Melda Sinaga, Bibelfro di HKBP Resot Kernolong, Warta Jemaat Sintua Anggiat Sihombing, serta dilayani parhalado lainnya. Pendeta Elisa Tambunan dalam khutbahnya menekankan makna topik Minggu berdasarkan kitab atau Injil Lukas pasal 4 ayat 31-37. Ibadah Minggu dan Pelantikan Pendeta Resot di HKBP Resot Kernolong berlangsung dengan aman dan tertib. Acara juga diisi dengan penyampaian kata-kata sambutan dari pendeta yang diberangkatkan, pendeta yang dilantik, perwakilan jemaat, serta bimbingan dan pengarahan dari prises yang diwakili Pendeta Elisa Tambunan. Terima kasih. 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 Terima kasih.